Meninggalnya salah satu anggota keluarga membuat kesedihan mendalam bagi yang ditinggalkan. Begitu juga dengan yang dialami oleh salah satu keluarga Baim di tahun 2005. Seorang pemuda berumur 22 tahun yang berasal dari Pojokerto. Kabar dukanya yang ia dapat berasal dari pesan singkat yang dikirim oleh salah satu keluarga yang sudah di lokasi rumah duka. Sosok yang telah tiada tersebut ialah kakak dari ibunya atau biasa ia sebut Budi. Budenya Baim meninggal di rumahnya sendiri, tepatnya di Kabupaten Penghasil Minyak di Jawa Timur. Memang jarak antara tempat kerja Baim dan rumah Budenya cukup jauh, kurang lebih 3 jam waktu perjalanan. Kabar pilu itu menghampirinya kalau ia sedang bekerja di siang hari. Beruntungnya ia bekerja di salah satu kerabat sendiri meski masih tergolong saudara jauh. Jadi, seketika ada kabar duka, Baim langsung pamit kepada pemilik usaha dan diberi kelonggaran untuk izin taksianya. Keluarga di rumah Baim sendiri yang baru dikabari kabar pilu itu sudah berangkat terlebih dahulu ke rumah duka. Mereka berangkat satu nobongan dengan dua mobil. Sedang Baim sendiri disuruh untuk menyusul dengan mengendarai motor. Pikiran yang panik dan perasaan cemas dengan cepat merasukinya, membuat ia berulang kali berpikir apa yang harus dibawa ke rumah Budenya. Baim yang masih mondar-mandir bingung di tempat kerjanya, diamati beberapa pasang mata pekerja lain. Merasa tidak enak, karena diawasi di tempat kerja, ia hanya membawa helm dan jaket saja. Hari masih siang saat ia keluar dari tempat kerja, dan langsung mengeber motornya dengan kecepatan penuh. Di jalanan, hati dan pikiran Baim, perasa khawatir tidak bisa melihat yang terakhir kalinya, wajah Budi kesayangan. Perjalanan yang jauh, ia lewati jalur jombang, babat, dan tentunya melintasi gunung giri. Gunung kapur yang terbelah oleh jalan raya, karena jalur itu satu-satunya yang ia tahu. Waktu yang seharusnya ia tempuh tiga jam, tapi saat ia sampai di rumah duka, hanya menghabiskan waktu dua jam lebih sedikit. Sesampainya di rumah duka, Baim langsung memakirkan motor ala kadarnya, dan bergegas cepat turun dari motor. Saat masih menaruh helm, ia melihat keranda mayat sudah mulai dikeluarkan dari rumah Budenya. Tanpa banyak bicara, ia langsung bergabung dengan keluarga dan pelayat lain untuk mengikuti jenazah Budenya dari belakang. Baim juga sesekali ikut bergantian memanggul keranda jenazah Budenya tersebut. Selesai acara pemakaman, ia kembali ke rumah duka bersama sanak saudara. Selepas bercengkrama beberapa jam dengan sanak saudara, ia putuskan untuk istirahat di dalam rumah Budenya. Setelah maghrib, acara di rumah Budenya dimulai. Kegiatan malam hari seperti kebanyakan pada umumnya masyarakat, yaitu acara tahlilan yang diadakan di rumah duka. Acara dilaksanakan cukup khusuk, penuh harap untuk mendoakan almarhum. Acara itu selesai sebelum sholat isha. Selepas acara, Baim bersama keluarga masih berkumpul di halaman rumah Budenya. Semua yang berkumpul duduk-duduk santai dan bercerita tentang kronologi meninggalnya Budenya Baim. Hari semakin malam, kedua orang tuanya dan saudaranya yang lain memilih menginap di rumah Budenya. Untuk Baim sendiri, karena besoknya harus bekerja, terpaksa ia pulang sendirian dengan motor kesayangan. Sekitar jam 11 malam, sesai ia pamit kepada keluarga dan orang tuanya, ia mulai menjalankan roda motornya untuk melaju pulang. Saat melintas kawasan jalan babat ke selatan, penerangannya sangat minim, dan dinginnya malam itu sangat menusuk tulang. Ia melewati hamparan sawah dan hutan di kanan kirinya dengan kondisi gelap. Hanya bantuan dari lampu kuning redup motornya sebagai sumber cahaya satu-satunya. Di jalan raya itu, hanya sesekali kendaraan yang menyalipnya dengan kencang dan membantu penerangan jalannya sesaat. Tetapi, untuk kendaraan bermotor, ia merasa sendiri selepas dari babat. Satu jam setengah, ia habiskan di jalan. Sekitar pukul 00.30, motor Baim sudah memasuki area desa Girik. Gunung itu dikenal sebagai gunung pegat atau perceraian, tapi sebenarnya itu adalah gunung Girik. Karena gunung pegat sendiri berada di utaranya, yang lokasinya sampai saat ini dipakai untuk tambang batu kapur putih. Hasil tambangnya meliputi batu kumbung atau batu putih yang biasanya digunakan untuk fondasi bangunan dan batu bata putih. Gunung kapur ini memang berada di desa Girik, kecamatan Ngimbang, kabupaten Lamongan. Saat itu, Baim melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Karena hawa yang dingin, meski ia memakai jaket agak tebal. Saat mulai jalan tanjakan, ia menurunkan kecepatan. Saat itu, dari pandangan depannya, melewati kaca helmnya yang sedikit terbuka, Baim melihat sosok wanita tersorot lampu motor kuningnya yang redup. Wanita ini berdiri sendirian di pertigaan, tepatnya di kanan bahu jalan. Ia juga melambaikan tangan kanannya. Wanita itu berbaju putih dengan selendang yang ditekuk menjadi dua saat disampirkan di lehernya. Selendang kuning itu terlihat menjuntai di belakang punggungnya. Seperti kebiasaan orang wanita India. Tangan wanita itu terus melambai kepadanya. Saat Baim menoleh ke kanan dan ke kiri, ia diam sejenak mengamati sekitarnya. Karena Baim sendiri khawatir apa benar ia yang diminta tumpangan. Setelah mengamati jalanan yang lebar dari arah utara dan selatan, itu sepi sekali. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas dan hanya Baim sendiri yang berada di jalan itu. Saat merasa Baim sendiri dimintai tolong oleh seseorang, meski belum kenal, ia perlahan menurunkan laju poteran gas motornya. Saat itu juga motornya melaju pelan dan menurunkan jarum sepedumeternya. Baim menganggap wanita itu seperti penduduk sekitar dan tidak menaruh curiga sedikitpun. Baim sendiri yang masih berduka dengan beban pikiran yang masih berat, sehabis ditinggal budenya, tidak berpikir macam-macam. Wanita ini memang terlihat benar-benar cantik saat Baim melihat dari dekat. Kebetulan cacatikan itu dibuktikan oleh cahaya kuning motor Baim mengenai sedikit wajahnya. Tapi saat itu juga ada bau seperti ketela yang gosong di sekelilingnya. Wanita itu menurunkan lambaian tangannya saat motor Baim membelokkan motor kekanan jalan dan benar-benar berhenti di depannya. Saat Baim sudah berhenti, wanita itu tanpa keraguan sedikitpun langsung bicara kepada Baim. Mas, boleh ikut. Kata wanita ini masih berdiri dengan sedikit badannya, menjorok ke arah Baim, serta sedikit mengeraskan suaranya. Mau kemana mbak? Jawab Baim datar sambil membuka penuh kaca helmnya. Di depan mas, turunan sehabis gunung. Jelas wanita cantik berpakaian serba putih ini. Oh iya, silahkan mbak. Sambung Baim yang sudah siap di atas motornya. Baim tidak merasa curiga apapun. Ia langsung menaikkan tumpangan, hanya berpikir positif saja. Hitung-hitung berbuat baik. Tapi saat wanita itu naik ke boncengan belakang Baim, bau hangus ketela yang dibakar semakin kuat. Laju motornya berjalan normal seperti biasa menaiki tanjakan gunung girik. Baim menggunakan senelang dua untuk merangkak naik. Saat di jalan, yang membelah gunung sangat terasa sepi, gelap, dan menakutkan waktu itu. Baim hanya diam, serta konsentrasi melajukan motornya. Setelah melintas jalanan sepi yang membelah gunung girik, ia menurunkan wanita itu. Tepatnya diturunan sebelah kanan jalan setelah bangunan warung yang terbuat dari anyaman bambu. Lokasinya kanan jalan dari arah utara. Sewaktu wanita itu turun dan berdiri di samping motor, Baim ditawari wanita itu. Mampir dulu mas, tawar wanita berbaju putih ini. Enggak mbak, terima kasih, ucap Baim. Iya, sama-sama mas, saya juga terima kasih banyak, sahut wanita cantik ini. Selanjutnya Baim melanjutkan perjalanan pulang tanpa menoleh ke belakang lagi. Sewaktu perjalanan pulang, ia tidak merasakan apapun. Sampai di rumah, Baim langsung istirahat. Esokan harinya, ia langsung bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasa. Waktu berjalan sangat cepat. Hingga tujuh hari budenya Baim tiba. Kali ini, ia berangkat di rumah sejak pagi hari. Ia berangkat naik motor sendirian melewati jalur yang sama. Memang saat itu Baim kemanapun sukanya naik motor. Meski keluarganya mengajak naik mobil untuk berangkat bersama. Keinginan keluarganya pasti ia tolak, karena tidak sesuai dengan hobinya yang bermotor. Sore hari, Baim yang sudah sampai, langsung ikut berkumpul dengan keluarga di rumah budenya. Acara dilaksanakan sehabis maghrib. Acara tujuh hari budenya selesai sebelum isa. Tapi, keluarga masih berkumpul. Baim yang sudah terbiasa di jalanan, kali ini kembali pulang sekitar jam 11 malam lagi. Jalanan yang sama ia lewati lagi. Rutenya persis sama seperti dengan 6 hari yang lalu. Ia melewati jalanan jalur Gunung Girik. Seperti pertama kali, di jam setengah 1 malam, motor Baim sudah memasuki areal Tanjakan Gunung Girik. Jalanan itu juga sepi dan gelap. Hanya lampu motornya sebagai satu-satunya penerangan saat itu. Motor dilajukan pelan saat itu. Sama seperti 5 hari yang lalu. Sosok wanita cantik berpakaian serba putih dan berselendang putih di lehernya melambaikan tangannya kembali. Baim sendiri yang merasa sudah pernah memberikan tumpangan kepada wanita ini, tak ragu langsung memerhentikan motornya kembali. Tepatnya di pertigaan seperti pertama kali ia bertemu wanita ini. Di atas mesin motor Baim yang masih menyala, ia sekilas melihat wajah wanita itu dibantu oleh sedikit sorot lampu motornya yang berada di samping wanita itu. Hal itu ia lakukan untuk memastikan bahwa wanita ini adalah wanita yang sama dengan tempo hari. Setelah yakin, ia mulai membuka kaca helmnya. Numpang mas, pinta wanita itu. Loh mbak, anda kan yang ikut sama saya kapan hari waktu malam itu kan? Tanya Baim serius. Oh, iya mas bener. Jawab wanita yang masih belum tahu namanya. Ayo mbak, langsung naik aja. Pinta Baim dengan tenang. Iya mas, terima kasih. Tanpa ada perasaan apapun, Mbak Im yang hanya berniat membantu, ia kembali menarik gasnya dan melajukan kembali motor dengan pelan ditanjakan. Saat motor melaju dengan pelan, Mbak Im yang merasa sudah dua kali bertemu, ingin mengajak berkenalan. Namanya siapa mbak? Tanya Mbak Im agak keras, dari jog depan motor disertai angin dingin semilir. Nama saya Sari mas, biasa dipanggil mbak Sari disini mas. Jawab Sari lembut, tapi Mbak Im tetap mendengar suaranya. Masnya siapa namanya? Tanya Sari dari belakang. Saya Mbak Im, mbak. Jawab Mbak Im dengan bahagia. Tiba-tiba, mata Mbak Im saat di jalan tepatnya di tengah belahan gunung, jalannya terbelah jadi dua. Seakan-akan jalan itu bercabang. Padahal selama ini, ia lewati hanya satu jalan raya ini. Tidak ada jalan lain. Mbak Im kembali memberhentikan motornya. Ia memandangi jalan dengan seksama di depannya. Merasa ia punya kawan di belakangnya, ia langsung bertanya. Mbak, mbak. Jalannya kok ada dua ya? Yang benar ini jalan ke arah mana? Tanya Mbak Im dengan menoleh Sari ke belakang sebentar. Ambil yang kanan aja mas. Jawabnya tenang dan meyakinkan. Mbak Im yang merasa bukan dari darah itu, menurut saja. Motornya kembali dilajukan kembali dengan pelan. Ia kembali membuka pembicaraan yang untuk menutupi rasa penasaran sama Sari ini. Mbak, sebenarnya Anda malam-malam begini dari mana? Tanya Mbak Im penasaran di atas motor. Dari rumah bapak mas. Jawab Sari singkat. Kenapa bapak Anda kok tidak ada yang ngantar malam-malam begini? Tanya Mbak Im heran dan penasaran. Bapak sakit mas. Tidak ada orang di rumah. Pada kerja jauh semuanya. Jawab Sari meyakinkan. Oh iya iya iya. Jawab Mbak Im dan mencerna alasan Sari di malam itu. Setelah menerima alasan itu, Mbak Im pun menerimanya dengan akal sehat. Dan ia percaya saja. Tak terasa Mbak Im dan wanita itu sudah sampai seberang jalan. Ia langsung mengarahkan motornya ke bahu jalan, sebelah kanan, tepatnya di depan warung. Sari ini kembali meminta Mbak Im untuk mampir ke rumahnya. Tapi Mbak Im kali ini juga menolak karena besok masih kerja. Mbak Im sendiri sempat melihat rumah wanita ini dari seberang jalan yang agak jauh. Rumah berpagar sangat bagus dengan lampu remang kekuningan. Terlihat rumah itu bermodel joglo klasik. Setelah itu Mbak Im langsung pamit pulang, melajukan kendaraannya untuk langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung tidur karena merasa sudah lelah. Seperti biasa, di pagi hari, ia bekerja di tempat biasa. Hari berganti hari, tak terasa acara 40 hari budenya tiba. Sebelumnya, satu minggu yang lalu, Mbak Im lembur tiap hari dan pulang menjelang subuh. Hari itu Mbak Im merasa sudah capek. Tapi ia tetap berangka sendiri untuk mengikuti acara di rumah budenya. Seperti sebelum-sebelumnya, di jam 11 lebih, Mbak Im pulang sendirian dengan motonya. Malam itu, ia tidak memiliki firasat apapun, meski jalan dari babat ke selatan sangat gelap. Saat itu juga hujan gerimis mulai mengikuti Mbak Im. Jalan yang sepi dan gelap ditemani rintik hujan membuat ia semakin letih. Saat ia memasuki tanjakan area di desa Gunung Girik, lagi-lagi wanita yang bernama Sari sudah berdiri di pertigaan jalan melambai ke arahnya. Merasa sudah kenal baik, Mbak Im langsung menghampiri temannya itu. Meski Mbak Im badannya sudah merasa capek sekali dan ngantuk, saat ia sudah di tepi pertigaan, Mbak Im menyapa duluan. Pulang ya, Mbak. Sapa Mbak Im dengan kaca helm yang sudah terbuka? Iya, Mas. Kok kebetulan lagi lewat sini? Sahut Sari merajuk. Iya, Mbak. Jodoh kali. Jawab dan canda Mbak Im kepada Sari. Sudah, ayo lekas naik, Mbak. Krimisnya tambah lebat ini, sambung Mbak Im yang tak memakai jas hujan. Pakaian dan bau Sari ini sama seperti waktu Mbak Im pertama ketemu. Tapi Mbak Im tetap berpikir positif saja. Dan menjalankan motornya kembali melewati jalanan yang membelah Gunung Girik. Motor Mbak Im melaju dipercepat tanpa ada pembicaraan lagi. Sampai di depan warung itu lagi, Mbak Im kembali ditawari Sari untuk mampir ke rumahnya. Kebetulan saat itu Mbak Im sudah ngantuk berat dan masih hujan gerimis. Ia yang sudah merasa kenal baik akhirnya meneluti perintah Sari. Masih di atas motor, Mbak Im langsung membelokan motor di selatan warung ke arah barat. Jalan yang dilalui di gang ini cukup bagus dan luas. Sebelumnya ia melihat rumah Sari dari jauh. Kini ia semakin mendekat dan semakin jelas. Saat motornya sudah sampai dan berhenti di rumah Sari, ternyata rumah Sari berpagar tembok bagus dengan hiasan lampu kuning yang agak erduk. Sedangkan pintu gerbangnya terbuat dari kayu. Sari langsung turun dan membukakan gerbang rumahnya. Mbak Im sendiri turun dari motor dan ikut berjalan di belakang Sari sambil menuntun motornya. Sampai di halaman rumah Sari, ia melihat taman halaman rumah Sari dipenuhi bunga berwarna-warni. Warni itu terlihat tersorot dari cahaya lampu putih keguningan dari teras joglonya. Memang rumah Sari bermodel joglo dari kayu. Terlihat megah dan sangat mewah. Mbak Im yang sudah berdiri di samping motor langsung memakirkan motornya di tempat parkir samping joglo. Ia langsung dipersilakan Sari untuk duduk di joglo rumahnya. Mbak Im yang setuju sambil berjalan kedinginan memandangi rumah indah ini. Ia langsung duduk di kursi kayu klasik teras joglo rumah Sari. Di joglonya terdapat empat buah kursi dan satu meja. Dan kebelakangnya lagi ke kanan teras ada kursi panjang yang terbuat dari bambu. Sesaat Sari masuk ke rumah terlebih dahulu untuk membuka pintu dan menyalakan lampu seluruh ruang rumah dari dalam. Mbak Im yang sudah merasa lelah dan ngantuk tidak sabar ingin merebahkan dirinya. Berjalannya menit Sari keluar dari rumahnya untuk menemui Mbak Im yang duduk di teras sendirian yang terlihat letih. Mbak Im yang sudah tidak tahan akhirnya minta izin sama Sari. Mbak, saya tak numpang tidur sebentar ya. Saya sudah gak kuat minta Mbak Im dengan suara kelelahan dan merasa kedinginan. Iya mas, silahkan di kamar dalam aja tawar Sari. Enggak, saya di depan sini aja mbak di kursi bambu aja tolak halus Mbak Im meski kedinginan karena ia sendiri merasa tidak enak jika tidur dalam rumah perempuan yang tinggal sendirian. Mbak Im langsung berjalan masuk melewati bangunan joglo sedikit dan mendekati kursi panjang di sebelah kanan. Tanpa rasa sungkan Mbak Im langsung merebahkan badannya di atas kursi panjang. Setelah ia baru beberapa saat terlentang Sari menghampiri Mbak Im kembali. Mas, mau kopi? Saya buatkan ya buat penghangat tawar Sari yang baik hati kepada Mbak Im. Enggak mbak tambah merepotkan nanti. Tolak Mbak Im karena ia merasa juga sudah bersyukur dikasih izin tempat menginap. Enggak apa-apa mas kasihan masnya kedinginan. Ya anda anggap aja saya berterima kasih diantar sampai rumah. Jawab Sari yang ingin berterima kasih kepada Mbak Im. Ya mbak kalau gitu enggak apa-apa. Jawab Mbak Im yang agak sungkan. Sari langsung masuk ke dalam rumah. Sedang Mbak Im masih rebahan dengan menahan kantuk. Ia tidak enak juga kalau kopi yang sudah dibuatkan ia tinggal tidur. Setelah sekian menit menunggu Sari keluar dengan membawa satu cangkir kopi panas. Dan Sari pun langsung menaruhnya di meja kecil tepatnya di samping kursi bambu. Diminum dulu ya mas tawar Sari yang berdiri di samping Mbak Im. Iya mbak. Jawab Mbak Im disertai duduknya dan langsung mengambil cangkir kopi itu. Setelah Mbak Im minum separuh kopi tersebut dan sedikit menghangatkan tubuhnya ia kembali merbahkan tubuhnya kembali. Sari sendiri terlihat merasa kasihan kepada Mbak Im. Akhirnya ia pamit untuk masuk ke dalam rumah kembali. Mas kalau ada apa-apa bilangnya saya tinggal di dalam dulu ucap Sari. Iya mbak. Jawab Mbak Im dengan mulai membaringkan tubuhnya kembali di kursi kayu tersebut. Mata Mbak Im yang sudah tinggal 3 watt akhirnya langsung tidur di atas kursi kayu. Dengan lelap Mbak Im tidur. Ia sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Sekian lama ia tidur tiba-tiba ada tangan yang dingin terkena embun menyentuh kakinya. Tangan itu menepuk pelan berkali-kali. Mas mas bangun kata pria yang membangunkan Mbak Im di pagi hari. Mbak Im yang tersadar mulai bangun dengan bingung. Wajahnya pucat dan linglung. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia melihat sekeliling dengan wajah panik. Heran serta takut karena yang ia lihat di pagi itu ternyata areal kuburan. Tubuhnya sendiri saat itu berada tepat di atas makam seorang wanita. Saat ia melihat di atas kepalanya tertulis di nisan kayunya nama Sari Rahayu. Loh dimana ini pak? Kata Baim dengan tatapan kosong bingung setelah melihat nisan tadi. Ini pemakaman mas. Anda habis ritual atau ngaji tadi malam? Kok sampai kediduran di sini? tanya pria setengah bajak itu. Enggak pak jawab Baim pelan. Akhirnya Baim menceritakan secara detail pertemuannya dengan Sari mulai awal sampai akhir. Setelah mendengar cerita Baim pria yang mengaku sebagai warga sekitar yang berprofesi sebagai pencari bunga Kamboja sebut saja Pak Rano. Pak Rano sendiri setelah mencerna pengakuan Baim ikut bingung juga. Ia heran karena Baim bisa sampai kuburan sini bersama kendaraannya. Padahal jalan menuju areal kuburan ini hanya bisa dilalui jalan kaki. Kuburan ini juga dikelilingi parit selebar kurang lebih 2 meter dan memanjang mengelilingi kuburan. Sedangkan jembatannya dipakai untuk masuk ke kuburan saat itu hanya sebuah bambu kering. Bambu itu hanya diletakkan di bawah tanpa ada pegangan di samping kanan dan kirinya. Baim yang sadar bingung untuk jalan pulangnya. Untungnya Pak Rano baik. Baim dibantu untuk mengangkat motornya dari kuburan dengan sebuah bambu. Bambu itu diikatkan di motornya lalu mereka menggotongnya berdua untuk melewati parit kuburan dan menuruni kuburan yang ada di atas bukit dengan jalan setapak. Baim dan Pak Rano dengan susah payah akhirnya bisa turun dari areal kuburan sampai di bawah tepatnya di jalan keluar Baim diperingatkan sama pencari bunga kamboja itu. Mas kalau lewat sini jangan sendirian khususnya malam hari Anda bawalah teman saran Pak Rano. Kenapa Pak? jawab Baim yang masih belum sadar. Bapak itu menahan tawa karena kejadian yang dialami Baim sebelumnya sering terjadi. Bapak itu juga merasa geli mendengar jawaban Baim yang masih linglung. Pak Rano juga teringat seseorang beberapa waktu yang lalu tertidur di kuburan ini. Seketika pagi Pak Rano juga yang membangunkannya. Soalnya sering kejadian mas di sini jadi lain hari hati-hati mas jelas Pak Rano. Iya pak jawab Baim yang mulai setengah sadar. Tapi penghuninya jalan gunung girik rata-rata masih baik kok mas palingnya seperti Anda begini kejadiannya jelas Pak Rano kembali. Sudah kamu cepat pulang hati-hati jalan kata Pak Rano. Iya pak terima kasih banyak jawab Baim serta tangannya meraih tangan Pak Rano untuk berjabat tangan untuk berterima kasih sedalam-dalamnya. Iya mas sama-sama ya jawab singkat Pak Rano. Selanjutnya Baim yang merasa masih belum lengkap kesadarannya akan kejadian semalam pagi itu langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Saat di perjalanan pulang ia terus memikirkan sosok sari yang menolongnya saat tadi malam. Saat sampai di rumah sudah siang hari ia langsung menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Makanya nak kalau dibilangi orang tua nurut kata ibu Baim. Iya bu maaf jawab Baim dengan penyesalan. Setelah mendapat teguran ia dimandikan dengan air got olibunya biar tidak teringat dengan sari kembali dan tidak kembali lagi ke alam sari. Sejak kejadian itu Baim selalu membawa teman untuk pulang atau pergi bersama rombongan saat melewati jalanan gunung girik. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. jaga kesehatan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.